Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Diasro Pemirsa beberapa waktu ini masyarakat Jakarta khususnya banyak yang mengatakan bahwa polusi udara di Jakarta semakin memburuk Dan tentunya Pemirsa buruknya kualitas udara akibat polusi ini dikhawatirkan oleh banyak orang menimbulkan masalah pada kesehatan Dan di samping itu pada tahun ini Indonesia juga sebagai keketuaan ASEAN ke-43 Dan apabila polusi tersebut semakin meningkat maka juga dapat mencoreng nama Indonesia di kancah global Dan tentunya Pemirsa, pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Tengah berupaya untuk mengurangi masalah polusi dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca Pemirsa untuk mengetahui seperti apa mitigasi yang dilakukan oleh BRIN untuk menekan masalah polusi udara di Jakarta ini Kita akan berdialog pada Kominfo Newsroom kali ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Budi Harsoyo, selaku Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN Selamat malam Pak Budi Selamat malam Mbak Baik, salam sehat ya Pak Alhamdulillah, salam sehat selalu Baik, Pak Budi ini kita langsung pada permasalahan yang ada saat ini Ini beberapa hari yang lalu Pak Budi Mengenai hujan yang terjadi di Jakarta Nah masyarakat di Jakarta banyak yang bahagia begitu Pak ya Dengan datangnya hujan ini karena beberapa waktu belakangan Masalah polusi udara di Jakarta menjadi masalah yang cukup serius Selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada citra Indonesia yang saat ini memegang keketuan ASEAN Nah Pak Budi, mungkinkah modifikasi cuaca ini salah satu hal yang dilakukan oleh BRIN Untuk bisa menyukseskan KTT ASEAN Padi di samping dari polusi udara yang terjadi di Jakarta Pak Budi Ya, jadi saya sampaikan dulu latar belakang operasi TMC di Jakarta saat ini ya Jadi atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Yang mengalokasikan anggaran untuk operasi TMC kali ini Saat ini kami dari BRIN kemudian PMKG dan juga TNI AU ini sudah mulai melakukan operasi modifikasi cuaca Dengan lokasi pos komando di Lanut Halim Perdana Kusuma Operasi ini sudah di-standbykan sejak tanggal 24 Agustus Dan rencananya akan terus disiagakan hingga pelaksanaan KTT ASEAN di awal September nanti Berdasarkan prediksi dari BMKG Ini pada periode tanggal 26 sampai 28 Agustus lalu Potensi awan yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek Terutama di wilayah Jakarta ini Cukup mendukung untuk pertumbuhan awan-awan hujan ya Dengan probabilitas sebesar 50 sampai 70 persen Dalam kondisi kemarau seperti saat ini Probabilitas itu cukup baik begitu ya Dan ini yang kemarin Alhamdulillah bisa kita optimalkan Sehingga pada tanggal 26 Jakarta sempat diguyur hujan tapi dengan intensitas ringan pada malam hari Itu pun hanya dengan durasi yang sebentar Dan di tanggal 27 malam Ini Jakarta juga kebagian hujan Bahkan di Bogor hujannya intensitasnya sangat tinggi sekali Baik Pak Budi tadi sudah menyampaikan bahwa Dari BRIN juga telah melakukan kerjasama dengan TNI AU Begitu untuk melakukan modifikasi cuaca ini Lalu Pak Budi sebenarnya teknologi modifikasi cuaca yang seperti apa Yang diterapkan oleh BRIN Dan seberapa besar atau seberapa efektifkah ini bisa mendekan polusi udara yang ada di Jakarta Pak? Ya kalau kita bicara masalah efektifitas Dalam kondisi polutan yang sudah berhari-hari menelimuti kota Jakarta dan sekitarnya Daerah penyangga sekitarnya Ini tentu hanya dengan kesiraman air hujan polutan itu akan hilang Dan berdasarkan data pada tanggal 27 Agustus lalu pada saat terjadi hujan dengan intensitas yang cukup merata Dan intensitasnya mungkin bisa saya sampaikan berdasarkan data dari BMKG ya Di stasiun klimatologi Bogor saat itu terjadi hujan dengan intensitas sebesar 112 mm dalam durasi waktu sekitar 3 jam Kemudian di daerah penangsanjaya sebesar 102 mm Kurah hujan di atas 100 mm ini sudah tergolong Intensitasnya sangat lebat begitu Kemudian di IPB 64 di Bandara Soekarno-Hatta 53 ya Artinya sejak sore hingga malam hari hujan ini cukup merata dari wilayah Bogor sampai ke Jakarta Dan ini kalau melihat dari data pengukuran indeks partikulat PM25 Yang pernah ditayangkan oleh KLHK Ini kami mencatat pada tanggal 27 Agustus untuk stasiun Bogor Pada pukul 17 sore indeksnya 97 Kemudian 1,5 jam kemudian jam 18.30 turun menjadi 20 Kemudian juga ada di stasiun tanah sereal yang masih di Bogor Ini dari nilai 87 kemudian di pukul 18.30 turun menjadi 13 Sayang kami hanya dapat data itu belum mendapatkan data lengkap Dan di daerah Jakarta meskipun intensitas curah hujannya tidak sepinggi di Bogor Ini juga terlihat angka tren penurunan Nah sayangnya dalam kondisi kemarau seperti sekarang Ini potensi hujannya ini tidak selalu muncul setiap hari Tetapi kami tetap akan stand by Sampai dengan menjelang KTTG20 nanti Eh maaf KTT ASEAN nanti Dan sekecil apapun peluang yang ada kita akan coba optimalkan Begitu Mbak Baik tentunya disini BRIN berfokus pada Lebih fokus pada pelaksanaan KTTG43C untuk melakukan modifikasi cuaca Dan kita juga tidak bisa mengesampingkan ancaman dari Elnino Begitu Pak Budi ya Seperti yang Bapak sampaikan tadi Dari BRIN akan terus tetap untuk stand by Namun hal apa lagi Pak yang menjadi kendala kita dalam melakukan modifikasi cuaca tersebut Pak Budi Ya jadi modifikasi cuaca ini yang perlu saya sampaikan adalah Mahannya mengoptimalkan potensi hujan yang ada di alam Supaya hujannya ini bisa jatuh di tempat yang kita inginkan Dan kita bisa memperlakukan awan ini Dengan membuat intensitasnya menjadi lebih besar Kemudian cakupan daerahnya juga bisa meluas Syaratnya apa? Syaratnya adalah tersedianya awan-awan kumulus Yang mungkin saat ini seperti yang sedang ditayangkan Awan-awan banyak mengandung uap air Yang terjadi karena proses konvektif Nah pada saat musim kemasan seperti sekarang Apalagi ditambah dengan fenomena iklim Elnino Yang menyebabkan kemaraunya menjadi semakin lebih kering Begitu Maka akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan awan-awan kumulus Yang terbentuk karena proses konvektif seperti tadi Khususnya untuk wilayah Jakarta Tetapi kami hanya bisa mendapatkan awan-awan orografis yang ada di daerah Bogor Awan orografis ini awan yang terbentuk karena proses pengangkatan masa udara yang bertemu dengan topografi pegunungan Sehingga karena ada pendinginan membentuk awan-awan kumulus seperti tadi Nah awan-awan kumulus yang terbentuk di daerah Bogor pun Karena dalam kondisi kemarau seperti sekarang Kelembaban udara di lapisan atasnya sangat kering Maka tidak banyak mengandung uap air Sehingga meskipun Bogor itu hujan Intensitasnya hanya dengan intensitas ringan Dan durasinya hanya singkat Karena kandungan airnya ini sedikit Kebetulan pada masa tanggal 27 Ini potensinya membaik Karena ada gelombang rosbi Fenomena cuaca regional Yang melintas di wilayah Jakarta Yang membawa masa uap air hangat Sehingga penguapan menjadi lebih intensif Dan ini yang kemudian kita manfaatkan Seperti yang Bapak sampaikan tadi Bahwa di tanggal 27 Kita memiliki peluang besar Untuk bisa menyukseskan dari modifikasi cuaca tersebut Karena ada fenomena yang telah Bapak sampaikan tadi Nah Pak apakah di awal bulan September nanti Fenomena tersebut Mungkinkah terjadi lagi di daerah Jabodetabek Dan bisa menyukseskan dari modifikasi cuaca Yang dilaksanakan oleh BRIN Pak Budi Ya jadi setiap harinya kami Bekerjasama dengan BMKG Terus mengupdate prediksi ya Dan dari prediksi update pagi ini BMKG menangkap sinyal Akan ada potensi hujan Yang mulai membaik di wilayah Jabodetabek Pada tanggal 2 September Kita akan coba pantau Apakah prediksinya konsisten Seperti halnya pada periode tanggal 26 Sampai 28 Agustus kemarin Jadi secara umum kendala yang terbesar saat ini Karena ketersediaan awan kumpulnya yang tidak ada Begitu ya Di atas wilayah Jakarta Ataupun wilayah Jawa pada umumnya Kemudian karena kondisi kelembaban udaranya juga kering Di lapisan atas Ditambah energi pengangkatan konvektifnya Ini juga dalam beberapa hari terakhir Indeksnya sangat rendah sekali Hanya sekitar 0 sampai 100 Di tanggal 26 sampai 28 ini Angkanya bisa mencapai sekitar 700 sampai 800 Ini yang menyebabkan awan-awan konvektif Awan-awan kumuluf Ini agak banyak di wilayah Jabodetabek saat itu Baik berarti dari BRIN juga harus terus melakukan Koordinasi yang juga intensif dengan BMKG Begitu Pak Budi ya Baik Bapak selain dari TMC yang kita lakukan Apalagi Pak teknologi yang bisa digunakan oleh BRIN Untuk bisa menekan atau menurunkan polusi di Jabodetabek Khususnya untuk menyambut KTT ke-43 ASEAN Ya jadi kami juga pernah menyampaikan rekomendasi Dalam beberapa kali rapat koordinasi lintas kementerian lembaga Teknologi menggunakan water mist generator Yang disemprot-semprotkan dari puncak gedung tingkat Ini juga mungkin bisa diimplementasikan di Indonesia Karena beberapa kota di sejumlah negara Seperti di Thailand ya Bangkok di Thailand, Seoul ataupun Shanghai di China Ini juga melakukan upaya penyemprotan dari darat Untuk menekan tingkat polusi di kotanya masing-masing Paling tidak kerapatan polutan di permukaan Ini agak sedikit berkurang Dan ini kemarin sudah diuji cobakan ya Di atas gedung Kemenko Marves Dan juga di atas gedung Pertamina Untuk pilot project Yang berdasarkan hasil uji coba Yang diukur oleh kawan-kawan dari KLHK Ini angkanya cukup signifikan Untuk menekan indeks polutannya Apabila ini nanti diterapkan secara masif Di sejumlah gedung-gedung bertingkat di Jakarta Saya kira ini bisa cukup membantu juga Baik, tentunya kita harapkan Semua yang telah dilakukan oleh BRIN Dan juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait lainnya Bisa benar-benar menekan Atau mengurangi polusi udara di Jakarta Begitu Pak Budi Dan menyukseskan KTT ke-43 ASEAN Baik Pak Budi Terima kasih banyak untuk diskusinya Pada Kominfo Newsroom kali ini Kita akan update lagi bagaimana Perkembangan dari modifikasi teknologi cuaca Yang dilakukan oleh BRIN tentunya Selamat melanjutkan aktivitas Terima kasih Pak Budi Selamat malam Terima kasih Selamat malam Mbak Baik, pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Bapak Budi Harus Soyo Selaku dari BRIN Badan Reset Inovasi Nasional Republik Indonesia Dan usai jeda pariwara Kami akan kembali Dengan informasi lainnya Tetap lalu bersama Kominfo Newsroom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!